Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Kosim, beliau putera Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati dan merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Kosim yang sudah mewarisi ilmu dari ayahnya kemudian diperintah untuk berdawah di sebelah barat Gresik yaitu daerah kosong dari ulama besar antara Tuban dan Gresik. Raden Kosim memulai perjalanannya dengan naik perahu dari Gresik sesudah singgah di tempat Sunan Giri. Dalam perjalanan ke arah barat itu perahu beliau tiba-tiba dihantam oleh ombak yang besar sehingga menabrak karang dan hancur. Hampir saja Raden Kosim kehilangan jiwanya. Tapi bila Tuhan belum menentukan ajal seseorang biar bagaimanapun hebatnya kecelakaan pasti dia akan selamat, demikian pula halnya dengan Raden Kosim. Secara kebetulan seekor ikan besar yaitu ikan talang datang kepada Raden Kosim dan beliau pun menaiki punggung ikan tersebut hingga selamat ke tepi pantai. Raden Kosim sangat bersyukur dapat lolos dari musibah itu. Beliau juga berterima kasih kepada ikan talang yang telah menolongnya sampai ke tepi pantai. Untuk itu beliau berpesan kepada anak keturunan beliau untuk tidak memakan daging ikan talang. Bila pesan ini dilanggar akan mengakibatkan bencana, yaitu ditimpa penyakit yang tiada obatnya lagi. Ikan talang tersebut membawa Raden Kosim hingga ke tepi pantai yang termasuk wilayah desa Jelak sekarang termasuk desa Banjarwati, kecamatan Paciran. Di tempat itu Raden Kosim disambut masyarakat dengan antusias, lebih-lebih setelah mereka tahu bahwa Raden Kosim adalah putera Sunan Ampel seorang wali besar dan masih terhitung kerabat kerajaan Majapahit. Di desa Jelak itu Raden Kosim mendirikan pesantren, karena caranya menyiarkan agama Islam yang unik maka banyaklah orang yang datang berguru kepadanya. Setelah menetap satu tahun di desa Jelak, Raden Kosim mendapat ilham supaya menuju ke arah selatan, kira-kira berjarak satu kilometer di sana beliau mendirikan langgar atau surau untuk berdawah. Tiga tahun kemudian secara mantap beliau mendapat petunjuk agar membangun tempat berdawah yang strategis yaitu di tempat ketinggian yang disebut Dalam Duur. Di bukit yang disebut Dalam Duur itulah yang sekarang dibangun Museum Sunan Derajat, adapun makam Sunan Derajat terletak di sebelah barat museum tersebut. Raden Kosim adalah pendukung aliran putih yang dipimpin oleh Sunan Giri. Artinya dalam berdawah menyebarkan agama Islam beliau menganut jalan lurus, jalan yang tidak berliku-liku. Agama harus diamalkan dengan lurus dan benar sesuai ajaran Nabi. Tidak boleh dicampur dengan adat dan kepercayaan lama. Meski demikian beliau juga mempergunakan kesenian rakyat sebagai alat dakwah, di dalam museum yang terletak di sebelah timur makamnya terdapat seperangkat bekas gamelan Jawa. Hal itu menunjukkan betapa tinggi penghargaan Sunan Derajat kepada kesenian Jawa. Dalam catatan sejarah wali Songo, Raden Kosim disebut sebagai seorang wali yang hidupnya paling bersahaja, walau dalam urusan dunia beliau juga rajin mencari reseki. Hal itu disebabkan sikap beliau yang dermawan. Di kalangan rakyat jelata beliau bersifat lemah lembut dan sering menolong mereka yang menderita. Ajaran Sunan Derajat bersumber dari 1. Al-Quran 2. Sunnah 3. Ijmah 4. Kiyas 5. Ajaran guru dan pendidik seperti Sunan Ampel 6. Ajaran dan pemikiran atau paham yang telah tersebar luas di masyarakat 7. Tradisi di masyarakat setempat yang telah ada yang sesuai dengan ajaran Islam dan 8. Fatwa Sunan Derajat sendiri 7. Di antara ajaran beliau yang terkenal adalah sebagai berikut 8. Menehono teken marang uong nguto 9. Menehono mangan marang uong kan lue 10. Menehono busono marang uong kan ngudo 11. Menehono ngiyup marang uong kan kudanan 9. Artinya kurang lebih demikian 10. Berilah tongkat kepada orang buta 11. Berilah makan kepada orang yang kelaparan 12. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang 13. Berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan 14. Adapun maksudnya adalah sebagai berikut 15. Berilah petunjuk kepada orang bodoh, buta 16. Sejahterkanlah kehidupan rakyat yang miskin 15. Kurang makan, ajarkanlah budi pekerti, etika 16. Kepada yang tidak tahu malu atau belum punya adap tinggi 16. Berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita 17. Atau ditimpa bencana 17. Ajaran ini sangat supel 18. Siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat 18. Dan kemampuan masing-masing 18. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak berkeberatan 19. Untuk mengamalkannya 18. Tentang puncak marifat Sunan Derajat 19. Menuliskan perumpaannya sebagai berikut 19. Ilang 20. Jenengekawulah 20. Sirna datang anak keri 21. Pan ilang wujud ira 21. Tegese wujud widi 22. Ilang wujud iki 22. Anegi perlambang ira 23. Lir lintang karahinan 23. Keserodotan sang hiang rawi 24. Artinya 24. Hilang jati diri mahluk 24. Lenyap tiada tersisa 24. Karena hilang wujud 25. Keberadaannya 25. Itulah juga wujud Tuhan 26. Itulah yang ada ini 26. Adapun persamaannya 27. Seperti bintang di waktu siang 27. Yang tersinari matahari 27. Di samping terkenal sebagai seorang wali 28. Yang berjiwa dermawan dan sosial 28. Beliau juga dikenal sebagai anggota wali 28. Yang turut serta mendukung dinasti 29. Demak dan ikut pula mendirikan 29. Masjid Demak 29. Simbol kebesaran umat Islam 29. Pada waktu itu 29. Di bidang kesenian 29. Di samping terkenal sebagai ahli ukir 29. Beliau juga pertama kali yang menciptakan 30. Gending pangkur 30. Hingga sekarang 30. Gending tersebut masih disukai 30. Rakyat Jawa 31. Sunan Derajat demikian 31. Gelar Raden Kosim 31. Diberikan kepada beliau karena 31. Beliau bertempat tinggal di sebuah 31. Bukit yang tinggi 31. Seakan melambangkan tingkat ilmunya 31. Yang tinggi 32. Yaitu tingkat atau 31. Para ulama Muka Robin 32. Ulama yang dekat dengan Allah 33. Subhanahu wa ta'ala ител舍 33. Keren 34. Keren 34. Assalamualaikum 35. Keren 35. Keren 36. Keren 36. Keren 36. Keren 37. Kasper 37. Keren Terima kasih.